Hai semuanya, welcome to Regal Story Channel Di video kali ini, aku mau share cara membuat cover sopa bed Sopa bed yang aku punya, bentuknya seperti ini Ini dari Informa, ukurannya 180x105 Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa ya Like, Comment, Subscribe channel aku Nyalakan juga loncengnya, selamat menonton Ukur, lebar, dan panjangnya ya Oke, aku akan buat polanya Ana Nah, disini ukuran sopa bed aku panjangnya 180, lebar 105, tinggi 12, dan aku kasih jahit kelim 4 cm Kita buat dulu pola aslinya, 180 cm x 105 cm Kemudian kita tambahkan tingginya, 12 cm, untuk atas, bawah, dan sisi samping kiri kanannya Terakhir, kita tambahkan 4 cm, untuk lipatan kain atau kelimnya Masing-masing 4 cm, untuk bagian sisi atas, bawah, dan kanan kirinya Jika pola sudah kita buat, berarti kita sudah bisa menentukan ukuran kain yang kita butuhkan Untuk panjang kain, 4 cm, ditambah 12, ditambah 180, ditambah 12, ditambah 4 Totalnya jadi 212 cm Untuk lebarnya, sama, 4 cm, ditambah 12, ditambah 105, ditambah 12, dan ditambah 4 Totalnya 137, jadi kain yang akan kita gunting adalah lebarnya 137, dan panjangnya 212 cm Dan di setiap ujungnya, nanti akan kita gunting 16 cm x 16 cm Ini penambahan 12 cm, ditambah 4 cm, jadinya 16 x 16 Gunting dengan ukuran yang sama di setiap ujungnya ya Jika kain sudah dipotong sesuai ukuran tadi, sekarang kita lipat menjadi 4 bagian Nanti ujungnya akan kita potong dengan ukuran 16 cm x 16 cm Untuk pembuatan cover sofa bed ini, sama persis pembuatannya seperti spray pada umumnya ya Cuma disini ukurannya memang lebih kecil Hasilnya nanti akan seperti ini di setiap ujungnya Pemotongan kain sudah selesai, dan sekarang harus kita siapkan juga 4 lembar karet elastris Di sini aku pakai ukuran 2,5 cm untuk lebarnya, panjangnya 20 cm Sekarang waktunya kita menjahit Di setiap ujungnya, aku mau jahit kelim Tapi ini aku nggak pakai sepatu kelim ya, aku pakai sepatu biasa Jadi aku lipit 2, terus aku jahit Jahit semua di setiap tepinya ya Jika sudah, di kedua ujungnya akan kita satukan seperti ini Kemudian kita sematkan menggunakan jarum pentul, lalu kita jahit Untuk setiap jahitannya, jangan lupa kita obras ya Agar tampak lebih rapi Lakukan hal yang sama di setiap ujungnya ya Sekarang aku mau pasang karet elastisnya Ini kita pasangnya juga sama ya Di jahitan yang tadi, di setiap ujungnya Ini aku kasih tanda 20 cm Dari tepi jahitan ke arah sebelah kanan 20 cm Dan ke arah sebelah kiri 20 cm Kita ambil titik tengahnya itu pada jahitan yang tadi ya Jangan lupa kita kasih tanda Sekarang kita jahit aret elastisnya Di tanda yang sebelah kiri kita buat tadi Caranya seperti ini Dijahit dulu Pas sesuai dengan tandanya ya Kemudian kita jahit lagi sisi satunya Sesuaikan juga dengan tanda yang tadi kita buat ya Seperti ini, kemudian jahit Perhatikan cara jahitnya Dan arah karet elastisnya Sekarang kita jahit tindas untuk bagian atas karet elastisnya Caranya kita jahit sambil karet elastisnya kita tarik Nah ini jadi Si kain dan karet elastisnya nanti Pas ukurannya Jahit di kedua sisi karet elastis Jadi nanti karet elastisnya tidak gampang lepas Dan ini hasil karet elastis yang sudah kita pasang pada ujung sisinya Lakukan hal yang sama pada ketiga ujung sisi lainnya Dan ini untuk karet elastisnya sudah terpasang semua ya Di keempat sisi cover sofa bednya Sekarang waktunya aku mau pasang cover sofa bed ini Di sofa bednya Untuk cara pemasangan cover sofa bed ini Lakukan pada sofa bed dengan posisi menjadi kasur ya Jadi nanti kita pasangnya seperti memasang spray Nah sekarang aku mau pasang nih cover sofa bednya Paskan ujung-ujungnya Selipkan seperti ini Agar sofa bed tercover dengan baik Jika sudah sekarang kita akan kembalikan sofa bed ke posisi awal Yang menjadi sofa ya Nah ini kita rapihkan Sisi-sisi sebelah kanan dan kirinya Agar cover sofa bed ini Menutup dengan baik Cover sofa bed ini adalah salah satu solusi Untuk menjaga sofa bed kita Agar tidak cepat kotor dan cepat rusak Kalian juga bisa membuat cover sofa bed ini Dengan motif yang kalian suka Sehingga membuat tampilan ruang tamu Atau ruang keluarga kalian semakin menarik Oke sekian dulu video tutorial cover sofa bed aku kali ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian Selamat mencoba dan thank you for watching Bye 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 selamat menikmati